Pemirsa Presiden Joko Widodo mendorong otoritas jasa keuangan untuk membantu hilirisasi di tiga sektor yakni mineral batubara, minyak dan gas, serta kelautan. Sebab menurut Presiden, proyeksi dampak hilirisasi dari tiga sektor ini bisa menciptakan 9,6 juta lapangan pekerjaan. Pemerintah terus meningkatkan hilirisasi di berbagai sektor, utamanya mineral batubara, minyak dan gas, serta kelautan. Hilirisasi seperti dikatakan oleh Presiden Joko Widodo di Jakarta berbaru ini merupakan kunci bagi Indonesia untuk menjadi negara maju. Karena itulah Presiden meminta bantuan kepada otoritas jasa keuangan untuk mendukung hilirisasi berbagai komoditas. Dengan hilirisasi maka produk domestik bruto akan naik dan berdampak pada perekonomian bangsa. Saya sudah sering menyampaikan mengenai miner badan gas dari yang namanya nikel. Lompatan kita dari 1,1 bilion USD melompat, dulu mentahan, melompat menjadi 30 bilion USD setelah ada hilirisasi. Kemudian nanti lari ke boksit, lari ke timah, lari ke tembaga, lari ke emas, lari ke gas alam dan minyak. Untuk sektor kelautan, Presiden Jokowi meminta otoritas jasa keuangan untuk melakukan hilirisasi ekspor ikan andalan seperti tuna, tongkol, udang, rajungan, dan cakalang, serta rumput laut. Terima kasih telah menonton!